Hai Assalamualaikum Sahabat Olsa Steve kita ini lagi mau mereview salah satu menu di mertabak pecenongan mertabak Sultan yang dicepu dan ini yang kita beli adalah mertabak tipker tipis kering yang kita pesan ini adalah tipker keju yang harga 35.000 sekilas ini tipis tapi ketika kita bawa take away itu lumayan berat kok Kak jadi ini banyak-banyak ditipisin gitu dan kita mau melihat dalamnya ini gimana toppingnya ini topping keju ya Kak jadi kelihatan kejunya ini di dalam begitu menumpuk dan lengket kelet gitu terasa sih ini bahan-bahannya berkualitas semua Kak dari gigitan dan pertama itu terasa mertabaknya itu lembut kejunya itu manis enggak asin gitu jadi kelihatan ini kejunya keju yang mahal dan manisnya ini manisnya tidak negat jadi ya nggak suka manis-manis nek ini recommended lah Kak untuk dicoba dan untuk pinggiran yang paling pinggir ini terasa keren sih atau kiri-kiri baiknya Kak jika masih hangat sih kalau udah enggak angkat ya lembek gitu terasa enak ini Kak kejunya ini pakai keju apa ya kejunya itu gimana ya nggak kayak keju yang biasa-biasa yang kita beli di mertabak lainnya begitu jika Kakak ingin mencobanya tipker ini mempunyai banyak topping Kak selain keju yang saya coba ini ada banyak topping lagi seperti topping coklat susu dan topping yang kekinian Nutella dengan harga mulai 35 ribuan martabak ini termasuk martabak legendaris di Indonesia Kak awal berdirinya martabak ini tahun 1960 di Jakarta Barat sering juga ini dikatakan mertabak sulutan karena ini toppingnya melimpah ruah banyak sekali dan bahannya berkualitas semua sehingga harganya agak mahal gitu dan untuk lokasi mertabak pecenongan ini tepatnya di Jalan Pemuda sebelahnya beli kopi yang ingin mencobanya silakan ke lokasinya langsung atau bisa order by oljasip tinggal wa pesanan akan sampai ke rumahnya kakak oke sekian review mertabak pecenongan pada malam hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Selamat menikmati